Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel konten film di kesempatan kali ini. Saya akan membahas alur cerita sebuah film yang rilis pada tahun 2021 yang berjudul Resident Evil Welcome to the Recent City. Film ini adalah garapan dari sutrar kenamaan yaitu Johannes Robert, serta dipintangi oleh beberapa aktor dan aktris di Britannia Raya, antara lain Kayasko Delario sebagai Claire Redfield, Rob Lee Amell sebagai Chris Redfield, Hannah John Kamen sebagai Jill Valentine. Film Resident Evil versi ini memang bukan dimaksudkan untuk menjelaskan film Resident Evil di final chapter yang diperankan oleh Mila Jakovic atau Alice, di mana film ini lebih mengusung tema yang terkandung dalam video game dengan menceritakan tentang kota yang mulanya berjaya sebagai pusat perusahaan farmasi raksasa Umbrella Corporation. Kota Resident City kini meninggalkan sejuta tanda tanya, di mana munculnya wabah-wabah misterius yang membuat para penduduk yang masih tinggal merasakan dampak dari kengerian itu, sedangkan perusahaan Umbrella yang tahu akan akibat yang mereka timbulkan pun, seketika memilih untuk pergi meninggalkan tanpa memberitahukan aba-aba kepada masyarakat, yang pastinya membuat mereka harus mendapatkan musibah yang tidak diketahui awal mulanya dari mana. Jadi, tanpa berlama-lama mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton! Film, dibuka dengan memperlihatkan sebuah panti asuhan di Resident City yang mana tiba-tiba ada sebuah tangan yang hampir menyentuh wajah seorang gadis yang bernama Claire Edfield yang tengah tertidur, sehingga membuat dia terbangun rupanya di sudut ruangan. Claire melihat sesosok gadis yang berjongkok dan memanggilnya sebagai seorang teman, namun ketika kakaknya bernama Chris terbangun, membuat gadis itu memutuskan untuk pergi, hingga Claire yang bingung seketika memberitahukan Chris bahwa ada seorang gadis datang, menengar hal itu Chris yang menganggap jika adiknya itu berhalusinasi memintanya untuk kembali tertidur, sebelum seorang dokter bernama Birkin mengecek mereka apakah sudah tidur atau belum. Alih-alih mengikuti perintah sang kakak, Claire yang merasa penasaran pada akhirnya memutuskan untuk keluar mencari seorang tersebut, di mana di area sebuah ruangan. Claire kini melihat gadis tersebut tengah memegang lampu mainan yang berbunyi di dalam sebuah tenda, namun begitu dia dekati lampu itu langsung dimatikan. Lalu dari luar tenda, Claire pun melihat sebuah tangan dari orang itu yang cukup aneh dengan dipasung serta memiliki label bernama Lisa Trevor dan berwajah sangat mengerikan. Di saat Claire menanyakan di mana dia tinggal, Lisa hanya menuliskan kata di bawah dan dia langsung menghilang, di mana Claire juga hanya menemukan sebuah boneka di dalam tenda tersebut. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba dia ditarik oleh seorang dokter bernama William. Namun sayangnya, dia juga tak bisa menjelaskan mengapa dia bisa berada di sana. Tetapi tak lama kemudian Chris pun datang, dengan menjelaskan bahwa adiknya itu terkadang berjalan dalam tertidur, semenjak kematian orang tua mereka. Mendengar itu, dokter William pun meminta mereka untuk kembali tertidur, yang menarupanya dokter William itu adalah seorang karyawan Umbrella Corporation yang mengawasi panti asuhan serta membawa anak-anak untuk penelitian eksperimen dengan dalih jika anak-anak telah diadopsi. Beberapa waktu kemudian, Claire yang mencoba tidur pun kembali terbangun karena mendengar suara yang berasal dari Lisa, di mana Lisa langsung memegang wajahnya dalam proses tersebut. Nyatanya Claire yang kini telah dewasa, tampak bermimpi akan kengerian Lisa kala itu, di mana saat ini dia tengah menumpang sebuah truk guna menuju Resen City untuk menemui sang kakak pada tanggal 30 September 1998. Dalam perjalanan itu, akibat sang supir yang mencoba menggoda Claire, dia pun tidak melihat seorang wanita yang menyeberang jalan hingga akhirnya tertabrak. Mendapati seorang wanita yang tergeletak, supir itu pun menjadi panik, namun ketika mereka berdua tengah berdebat, akibat supir yang ketakutan mereka pun tak menyadari, jika wanita itu bangkit kembali dan langsung pergi dari sana. Tak lama setelah itu anjing supir itu pun keluar lalu menjilati bekas darah sang wanita tadi, sehingga mereka berdua pun merasa terkejut saat mendapati wanita itu menghilang, yang mana sebenarnya Claire melihat wanita itu tengah berdiri di dalam hutan, akan tetapi supir itu malah mengajaknya untuk segera pergi dari sana. Lalu Sin pun beralih pada seorang polisi bernama Leon, yang tampak tertidur di sebuah cafe, di sana juga terdapat tiga orang polisi bernama Albert, Jill, dan Richard, yang mana mereka tengah mengganggu Leon dengan membuat taruhan, untuk menembak botol di atas kepalanya, namun setelah Leon terbangun datanglah dua orang polisi bernama Doley, serta Marini, namun parahnya Doley juga mengganggu Leon, karena berdasarkan informasi Leon dipindahkan ke Crescent City, akibat menembak bokong rekannya saat dia tengah latihan, lalu Doley juga mengatakan pada Wesker, bahwa ia dan Marini akan pergi menuju kediaman Spencer, karena mereka mendapatkan laporan tentang penemuan jasad seseorang yang dimakan. Maka setelah kedua polisi itu pergi, Jill dan kedua temannya pun memutuskan untuk kembali ke kantor, sebelum pergi Jill pun mengatakan pada Leon bahwa setelah saling kenal, dia akan mengetahui bahwa mereka adalah orang baik, kemudian di saat tengah berbincang dengan pemilik cafe, Leon dibuat terkejut, ketika melihat ceceran darah yang keluar dari mata wanita tersebut, namun pemilik cafe itu mengatakan, bahwa dia juga tak tahu mengapa darah itu bisa keluar selama beberapa minggu terakhir ini, bersama dengan itu, tiba-tiba jendela cafe itu ditabrak, oleh seekor burung gagak yang terlihat cacat, menambah kesan menyeramkan tes limut di kota ini. Lalu simpun kembali pada Claire yang mana pada akhirnya dia tiba di kota Reson City, setelah kepergian Claire terlihat mulut anjing milik supir itu tampak berbusa, lalu tanpa diduga-duga anjing itu langsung menggigit tangan sang supir, membuat ia tampak kesakitan disertai dengan darah yang mengucur deras di area lenganya, sementara itu Claire yang tiba di rumah Chris sang kakak, namun dikarenakan tak ada yang menyahut, maka dia memutuskan untuk membuka pintu itu secara paksa, namun sebelum itu terlebih dahulu Claire melihat seorang ibu dan anak dengan perilaku yang cukup aneh, dimana di saat Claire berhasil membuka pintu, Chris yang nyatanya berada di lantai atas pun turut mendekatinya, disana Chris berkata setelah Claire kabur lima tahun yang lalu, dokter William sudah menjadi keluarga terdekatnya, dan hal itu membuat Chris merasa kecewa pada sang adik, namun disini Claire langsung meminta maaf, lalu mengalihkan pembicaranya dengan mengatakan, jika ia mengalami hal aneh sebelum tiba disini, yang semakin membuatnya merasa aneh dengan kota Reson City, Claire juga kini lantas menunjukkan sebuah rekaman video seorang pria bernama Ben, dalam video itu Ben mengatakan, bahwa kota Reson telah diracuni secara perlahan-lahan selama bertahun-tahun oleh Umbrella Corporation, hal itu sengaja mereka lakukan, guna membuat orang-orang menjadi sakit, hanya saja menurutnya mereka mengalami sebuah insiden di luar kendali, yaitu terjadi sebuah kebocoran gas kimia yang begitu parah, membuat mereka harus melakukan sebuah karantina tetapi mereka gagal, hingga setelah menonton rekaman itu, Claire pun berkata, sejak rekaman itu didapatkan, dia tak pernah lagi bertemu dengan Ben, namun disini Chris hanya menganggap jika video itu hanya sebuah konspirasi, seperti yang sering dilakukan oleh Claire, dan menganggap ia hanya mengada-ngada. Di sisi lain terlihat seorang anak perempuan bernama Sherry tiba-tiba terbangun dari mimpinya, mendengar teriakan anaknya itu, ayah serta ibunya pun segera memasuki kamar sang anak, di mana rupanya Sherry adalah anak dari Dr. William, di sana Sherry menceritakan, bahwa ia bermimpi melihat sesosok monster yang sangat mengerikan, tak lama setelah itu telepon rumahnya pun berbunyi, begitu mengangkat telepon tersebut, tiba-tiba raut wajah Dr. William pun berubah, kemudian dia mengajak isteri dan anaknya untuk segera pergi dari sana bersamanan dengan itu, terdengarlah suara sirine dengan diikuti oleh broadcast berulang dari Umbrella Corporation, yang mana menghimbau agar semua para penduduk tetap tenang, dan tetap berada di dalam rumah sampai menunggu instruksi selanjutnya. Mendengar pengumuman tersebut dengan tergesa-gesa, Chris lantas pergi menuju kantor, karena ia kini adalah seorang polisi, lalu sebelum pergi dia meminta sang adik untuk segera pergi dari rumahnya itu, tetapi tak boleh menggunakan motornya, bahkan setelah kepergian Chris sambil memegang botol minuman yang berlambang Umbrella, Claire pun bertanya-tanya mengapa kakaknya itu tak sakit, karena seluruh warga pada hakikatnya kini telah mengalami infeksi. Lalu secara mengejutkan tiba-tiba di luar sana, terdapat seorang wanita kini tampak menuliskan sesuatu di area kaca pintu, dengan menggunakan darah. Claire yang penasaran pun seketika mendekat, dan melihat darah keluar dari mata wanita tersebut, yang mana dia mengalami sebuah kerontokan pada rambutnya, dan dari arah belakang Claire terdengarlah suara pintu yang tiba-tiba dibanting, di saat diperiksa dia menemukan seorang anak yang tengah bersembunyi di bawah meja, namun secara mengejutkan wanita tadi berlari masuk menerjang kaca dan langsung menyerang Claire, oleh karena itu dengan sangat panik, Claire langsung pergi dari rumah itu menggunakan motor milik Chris, meski ia tampak bertanya-tanya apa yang sebenarnya tengah terjadi. Sementara itu, tepatnya di area kantor polisi Reson, terlihat kepala polisi bernama Brian, menjelaskan bahwa dia tak tahu apa yang sebenarnya tengah terjadi, tetapi yang dia ketahui bahwa tim Bravo yang terdiri dari Marini dan Dooley, tidak kunjung menjawab radio mereka saat tengah menyelidiki kasus kematian di kediaman Spencer, hingga Brian juga mengatakan bahwa Spencer adalah pendiri dari Umbrella yang telah lama meninggal, tetapi pembicaraan mereka harus terhenti dengan kedatangan Leon, menetal itu Brian langsung mengusir Leon untuk menjaga meja depan, karena dia menganggap bahwa Leon terlalu bodoh, hingga Brian selaku pemimpin, lantas memerintahkan mereka untuk mencari tim Bravo karena khawatir, guna mengetahui apa maksud dari alarm, yang Umbrella Corporation keluarkan tersebut. Ketika tim seluruhnya tengah bersiap, Wesker yang kini membuka locker kini menemukan sebuah benda, di mana ada sebuah pesan yang tertulis bahwa semua info yang dia perlukan itu berada di dalam perangkat tersebut, serta dari kabar yang tertulis, jika kota Reson akan dihancurkan pada pukul 6, yang mana rupanya Wesker bukanlah seorang polisi biasa, melainkan ia adalah seorang agen rahasia yang bertugas untuk mencuri vaksin virus dari Dr. William. Sementara itu, di sisi lain, keluarga Dr. William yang tengah dalam perjalanan pergi pun tiba-tiba dia hampir saja menabrak Claire, yang mengendarai sebuah motor. Di saat melihat wajah Dr. William, membuat Claire terlingat dengan kejadian Dr. William, yang berniat menjadikan dirinya sebagai bahan eksperimen dengan mengatakan bahwa Claire telah menemukan keluarga baru untuk dia, namun saat menyadari bahwa yang menghadang adalah Claire, bahkan Dr. William pun segera bergegas pergi. Bersamaan dengan itu juga, truk yang dia tumpangi sebelumnya melintas dengan cepat, di mana sang sopir kini tampak terlihat sepenuhnya terinfeksi, akibat gigitan anjingnya sendiri. Lalu ketika pukul satu malam, terlihat Leon yang ditugaskan berjaga, malah asik tertidur sambil menenggarkan lagu, di mana ia yang begitu lelap, tampak tidak menyadari truk yang dikendarai sopir yang terinfeksi oleng, sehingga menabrak mobil lain serta terjungkal dan meledak di depan kantor polisi tersebut. Parahnya lagi, Lian yang masih belum menyadari hal itu, dan tak tahu jika sopir telah masuk ke kantor dengan terbakar, sehingga akhirnya Lian pun terbangun saat mendengar suara tembakan Brian yang membunuh sopir tersebut. Brian yang tahu jika makhluk itu akan datang kembali, seketika meminta Leon untuk memadamkan api, kemudian menutup pintu gerbang. Setelah memadamkan api serta menutup gerbang dan menutup pintu kantor, Leon bergegas menemui Brian untuk menanyakan hal yang sebenarnya tengah terjadi, namun Brian tampak begitu tergesa-gesa hendak pergi, di mana sebelum meninggalkan Leon. Brian mengatakan bahwa sekarang Leon lah yang memimpin, kemudian dia pun pergi meninggalkan Leon sendiri di kantor polisi tersebut, tanpa menjelaskan hal lebih lanjut. Sementara itu di sisi lain, tim Alpa yang terdiri dari Chris, Jill, Richard, Wesker, dan Brad yang bertugas sebagai pilot helikopter pun tengah dalam perjalanan ke kediaman Spencer untuk melediki kasus hilangnya tim Bravo. Di suatu titik, Chris pun melihat sebuah mobil tim Bravo yang terbakar, sehingga mereka memutuskan untuk turun dan memerintahkan Brad untuk memberitahukan Brian. Setibanya di tempat itu, mereka melihat mobil itu telah kosong, tak jauh dari sana, Richard pun menemukan jejak darah sehingga mereka pun berasumsi bahwa kemungkinan Marini serta Dolly menuju ke arah tersebut, oleh karena itu mereka pun memutuskan untuk menyelusuri hutan dengan mengikuti jejak darah yang mana darah itu menuju ke rumah Spencer. Yang mana saat di dalam, Wesker pun meminta mereka untuk berpencar agar bisa menemukan mereka berdua lebih mudah, sehingga lebih cepat mereka meninggalkan rumah tersebut. Mendengar hal itu, Jill pun memutuskan untuk pergi bersama Wesker, sementara Chris pergi bersama dengan Richard. Tepatnya di area luar perbatasan, terlihat Brian yang tengah mencoba untuk keluar dari kota Risen pun, melihat jalan yang telah terblokir, parahnya para petugas dari umbrella langsung menembaki para penduduk yang berusaha untuk keluar dari kota tersebut tanpa aba-aba, melihat kekacauan tersebut, Brian pun mau tak mau memutuskan untuk pergi demi menyelamatkan dirinya sendiri. Kembali ke kantor polisi pada pukul 1 lewat 50 menit, tanpa orang-orang ketahui jika kota Risen akan di bumi hanguskan pada pukul 6, terlihat dari arah jendela, Lian pun terus memperhatikan beberapa orang yang tengah meminta agar gerbang kantor itu dibukakan. Tetapi setelah diperlihatkan, rupanya mereka telah terinfeksi, tetapi belum sepenuhnya mereka berubah menjadi zombie. Lalu tak lama kemudian di area basement pun, terlihat Brian yang tak memiliki pilihan, tampaknya kini berusaha kembali dengan mobil yang telah rusak, baru saja keluar dari mobil, tiba-tiba dia mendengar suara yang aneh, dan sialnya senjatanya itu tertinggal di mobil, bahkan belum terisi peluru, hingga ketika sibuk mengisi pelurunya secara mengejutkan seekor anjing yang telah menjadi zombie kini menerjang kaca mobil, tetapi dalam sekejap anjing itu menghilang, dan terus saja menimbulkan suara yang berpindah-pindah, cukup lama dalam situasi teror anjing mengerikan itu. Pada akhirnya, Brian kini mendengar suara langkah kaki, namun di saat mencoba mengintip ke area bawah mobil, ternyata anjing yang telah berubah menjadi zombie itu muncul dari belakang, dan bersiap untuk menyerangnya. Beruntunglah di saat zombie itu akan menyerang, Claire kini datang tepat waktu dan langsung membunuh zombie tersebut disertai dengan kedatangan Leon, tanpa peduli siapa mereka, Claire segera mengajak mereka untuk segera masuk ke dalam, dari dalam mereka pun melihat para orang-orang terinfeksi yang semakin banyak, sudah berkumpul di depan gerbang, kemudian di sana Claire menanyakan di mana Chris berada, mendengar hal itu mereka pun sadar, jika Claire adalah adik dari Chris sehingga memberitahukan bahwa kakaknya itu, tengah ditugaskan bersama dengan tim Alpha menuju ke diaman Spencer, di sana juga Brian mengatakan bahwa dia juga akan menyusul tim Alpha, dengan alasan bahwa semua jalan dari kota Reson telah diblokir oleh pihak Umbrella, sehingga kemungkinan satu-satunya jalan mereka bisa keluar dari sini, yaitu menggunakan helikopter yang mereka bawa. Tepatnya ketika Harry menunjukkan pukul 2 malam, di area kediaman Spencer terlihat Jill yang tengah menanyakan benda yang dipegang oleh Wesker, tetapi di sini Wesker tak ingin menjelaskannya karena itu perihal rahasia, sementara itu di sisi lain Richard dan Chris yang tiba-tiba saja melihat seseorang yang berpakaian lip, yang mana orang itu tengah membungkuk memakan sesuatu, setelah beberapa kali dipanggil, pada akhirnya pria yang rupanya zombie itu berbalik, di saat zombie itu berdiri, di sana terlihat orang yang menjadi santapan zombie tersebut adalah Marini, akibat mereka yang berpikir orang tersebut adalah orang biasa, tampak ragu untuk menembak, namun berhubung zombie terus mendekat dan menjadi ancaman, maka dengan terpaksa mereka berdua pun menembak zombie tersebut, lalu di sana Chris meminta Richard untuk terus mencari Doley di lantai atas, sementara ia akan terus berusaha menolong Marini, namun sial setelah beberapa waktu melakukan pertolongan, usahanya itu tampak sia-sia ketika Marini tampak tewas, akibat kehilangan banyak darah, sementara dalam pencarian, Richard pun tampaknya menemukan pistol milik Doley, namun tanpa dia sadari ada satu zombie di belakangnya, bersamaan dengan itu zombie yang lainnya pun menyerang Richard, akibat zombie yang terus saja berdatangan, pada akhirnya Richard pun merasa kewalahan, dan dia pun akhirnya dimakan oleh para zombie-zombie tersebut, mendengar suara gaduh dari sang rekan, Chris yang merasa khawatir rantas bergegas untuk naik, namun ternyata ada satu zombie yang menghadangnya, membuat dia harus bertahan dari serangan para zombie-zombie, yang kini tampak terus berdatangan di tengah gelap, lalu scene pun kini beralih pada area helikopter, berseorang pilot yang tengah bermain game di layar ponsel, sembari menunggu rekan-rekannya bertugas, tampaknya tidak menyedari jika ada tangan berlumuran darah yang menyentuh kaca helikopter, dan secara mengejutkan, satu zombie pun kini tampak berhasil memecahkan kaca, dan dipastikan menyerang Brad, kembali pada Wesker serta Jill yang masih mencari di sebuah ruangan, sambil memperhatikan benda misteriusnya, Wesker pun memainkan sebuah piano sesuai arahan dari alat misterius milik Wesker tersebut, hingga telah lama kemudian sebuah pintu rahasia pun terbuka, namun di waktu yang sama, Jill melihat helikopter Brad yang mendekat tak tentu arah, sehingga Jill dengan cepat menarik Wesker untuk berlindung, dan benar saja, helikopter itu pun pada akhirnya menabrak rumah tersebut, dan menimbulkan sebuah ledakan yang amat besar, pada pukul 2 lewat 29 menit, Claire dan Leon pun yang memutuskan untuk mengambil senjata dari gudang, menyadari jika Leon tak bisa menggunakan senjata, Claire pun meminta dia untuk menggunakan anti peluru, tak lama setelah itu terdengarlah suara orang yang terus memanggil, dan kembali melihat keraguan Leon, membuat Claire memerintahkan Leon untuk memeriksa sementara dia akan mencari senjata lain, rupanya dari balik sel yang memanggil adalah Ben, serta di dalam sel yang sama terlihat seorang tahanan yang sakit, namun Leon yang sangat amatir dengan mudah ditarik oleh Ben, ketika dia mencoba bertanya mengapa Ben bisa berada di dalam sel, disana Ben menjelaskan jika dia menemukan sebuah kebenaran mengenai umbrella sehingga dia harus ditahan, dan parahnya lagi, keamatiran Leon semakin menjadi jadi, setelah Ben berhasil merebut pistolnya, serta memasak Leon untuk membuka sel tersebut, sambil mengancam Ben pun menjelaskan, bahwa Leon beserta polisi lain bisa tak terinfeksi, karena mereka memiliki kekebalan tubuh yang diperoleh injeksi yang tak mereka sadari, sementara penduduk sipil yang merupakan orang biasa, akan begitu saja terinfeksi oleh T-virus serta G-virus, yang mana secara genetika, memodifikasi sel DNA, guna mengubah mereka menjadi senjata yang begitu amat berbahaya, menyadari jika rekan satu selnya yang telah akan berubah, Ben memerintahkan Leon untuk segera mengeluarkannya, namun baru saja sel itu berhasil dibuka, tahanan yang berubah menjadi zombie pun dengan cepat langsung menyerang Ben, lalu setelah itu zombie tersebut kini mulai menyerang Leon, yang tak bisa berbuat apa-apa, tetapi beruntunglah, Claire datang tepat waktu untuk menyelamatkannya, begitu melihat ke dalam area sel, Claire pun merasa terkejut saat ia mendapati Ben, yang selama ini dia kira menghilang rupanya telah ditangkap, padahal sebelumnya ketika dia menunjukkan video Ben, Chris menganggap jika Ben hanya membuat teori konspirasi, serta seolah-olah tak mengenalinya, setelah itu Claire langsung menyerahkan pistol pada Leon, dan meminta Leon untuk lebih berani menjadi seorang polisi, namun tiba-tiba zombie itu kembali bangkit, sehingga Leon langsung menembak zombie tersebut dengan menjauhkan rasa takutnya, lalu scene pun beralih pada Brian yang tengah mencoba menghubungi Brad, karena dia berniat untuk pergi dari sana, namun tentu tak akan ada yang mendengar panggilan itu, karena Brad telah hangus terbakar dengan helikopter, sementara Jill dan Wesker juga yang baru saja tersadar dari pingsan, setelah menyelamatkan diri dari ledakan tadi, di saat Jill tengah memperhatikan puing-puing helikopter itu, terlihat Wesker malah melihat ke arah ruangan rahasia yang mana itu telah terbuka, oleh karena itu, Jill langsung menanyakan tentang hal yang telah ditutupi oleh Wesker, di saat itu Wesker menjelaskan, bahwa beberapa bulan yang lalu, di saat Umbrella Corporation memindahkan lokasi operasi mereka, Wesker pun dihubungi oleh seseorang yang tak dikenal, yang mana menurutnya jika orang itu mencoba membongkar rahasia kotor yang telah disembunyikan oleh perusahaan Umbrella, dan di sana Wesker pun mengaku bahwa dia bersedia menerima pekerjaan tersebut, karena dia ditawarkan sejumlah uang yang begitu banyak, yang mana hal itu bisa digunakan untuk meninggalkan kota Resen City, mendengar hal itu, Jill merasa sedih dengan keegoisan Wesker, karena tidak memberitahukan jika kota Resen akan menjadi seperti ini, tanpa penjelasan lebih lanjut, lalu Wesker langsung pergi dari sana, meninggalkan Jill sendirian di tempat tersebut untuk memasuki ruangan itu, lalu Sin pun kembali ke arah kantor polisi, di saat melihat gerbang yang telah dipenuhi oleh zombie, dan tim Al-Pata bisa dihubungi, maka Brian yang memiliki ide untuk membawa mereka keluar dari bangunan itu, dengan mendatangi kediaman Spencer, bersamaan dengan itu, para zombie pun berhasil menerobos kirbang tersebut, lalu masuk ke dalam kantor, mendapati para zombie yang mengejar mereka, sambil terus bergerak, Claire pun terus berusaha menembak zombie-zombie tersebut, sehingga pada akhirnya mereka pun berhasil keluar, di saat pukul 4, subuh, tepat 2 jam sebelum ledakan dimulai, dengan kondisi kota yang telah sepi, mereka bertiga pun tiba di sebuah panti asuhan, di mana tempat dulu Claire tinggal, saat berada di dalam Claire pun kembali teringat, di saat anak buah dokter William membawanya, sehingga dia bertanya pada Brian mengapa dia mengajak mereka ke tempat itu, Brian pun menjawab bahwa tempat tersebut memiliki sebuah terowongan rahasia, yang mana itu mengarah ke kediaman Spencer, di saat mereka berdua tengah berdebat, tiba-tiba saja, Leon melihat Lisa yang berada di sebuah ruangan, dan di sana Lisa meminta Leon untuk tak bersuara sambil menunjukkan sesuatu, namun di sini Leon tetap berteriak memanggil Brian dan Claire, namun ketika mereka berdua menghampiri Leon, Lisa sudah menghilang setelah hal itu dengan secara mengejutkan, Brian kini ditarik oleh sebuah lidah panjang ke langit-langit gedung tersebut, kemudian Brian pun dijatuhkan kembali dengan kondisi yang sudah tak bernyawa, rupanya yang muncul itu adalah sesosok monster, menetal itu sontak mereka berdua bergegas lari, namun monster itu berasa menjatuhkan Leon, di saat monster itu akan menyerang Leon, Lisa pun kini datang dan langsung menyelamatkannya, dengan susah payah akhirnya Lisa berhasil membunuh monster tersebut, mengenali jika orang itu adalah Lisa, teman semasa kecilnya di panti ini, Claire langsung bertanya apakah dia mengetahui cara menuju ke kediaman Spencer, kemudian Lisa segera menunjukkannya, di sebuah ruangan Lisa memberikan sebuah kunci, serta menunjukkan lubang kunci pada Claire, yang mana rupanya di dalam berisi sebuah lift, di saat waktu menunjukkan pukul 4 lewat 23 menit, tepatnya di area kediaman Spencer, terlihat Chris yang masih sibuk menghadapi para zombie, hingga pelurnya pun habis dalam kegelapan dia pun melihat Doley yang telah menjadi zombie, namun pemantik api yang digunakan untuk penerangan mati, sehingga dia kesulitan untuk melawan para zombie-zombie tersebut, akan tetapi di tengah kesulitan itu, beruntunglah Jill datang tepat waktu, guna menyelamatkannya, di sana Jill langsung menceritakan semuanya, serta mengajak Chris untuk mengikuti Wesker, karena kemungkinan bahwa itu adalah satu-satunya cara, agar mereka bisa keluar dari sana. Kembali pada Leon dan Claire yang masih bertahan, di saat lift itu berhenti mereka pun dengan cepat segera keluar, dan tiba di sebuah ruangan, di saat itu juga Claire mencoba menyalakan sebuah pemutar video, yang mana di sana berisikan sebuah rekaman mengerikan twins, membuat Claire yang menyadari bahwa tempat ini adalah tempat Umbrella melakukan sebuah eksperimen pada anak-anak, yang dibawa dari patni asuhan, setelah itu Claire pun mengajak Leon untuk segera menemukan kakaknya itu, sementara itu di area ruangan lain, terlihat Dr. William yang tengah sibuk mempersiapkan sampel virusnya itu, tak lama setelah itu Wesker pun tiba di ruangan tersebut, meyak botol yang berisi gay virus tersebut, Wesker pun meminta Dr. William untuk menyerahkan semuanya, mendapatkan desakan dari Wesker, Dr. William yang merasa terhancam lantas memberikan tembakan pada Wesker, sehingga Wesker pun menembak balik, metal itu istri dari William pun segera membawa pistolnya, namun Wesker lebih cepat menembak, menyadari jika Sherry anak dari William menghilang, Wesker menjadi buyar dan terdiam, dan di sana juga turut terlihat Dr. William tengah menyuntikkan dirinya dengan gay virus, di saat Wesker akan pergi, tiba-tiba dirinya pun tertahan ketika Sherry muncul dan menudongkan pistol, tetapi Jill yang baru saja tiba langsung menembak Wesker, sementara Chris segera mendatangi Sherry, dalam keadaan rumit menjelang kematiannya, Wesker pun mengatakan bahwa Umbrella akan menghancurkan kota Rezen, sehingga dia meminta Jill untuk pergi menuju terowongan kereta bawah tanah tempat mereka berada sekarang, akibat baru tahu karena mereka tidak memiliki waktu kembali, setelah itu Jill, Chris, dan Sherry pun memutuskan untuk pergi menuju kereta bawah tanah, di waktu yang sama Dr. William yang kini bangkit dari kematian pun, kini seketika mulai berjalan dengan suatu perubahan, mendengar teriakan yang merikan dari kebangkitan William, Chris pun meminta Jill setelah Sherry untuk bersembunyi, sementara dia yang belum berhasil memasuki celah dinding pun, terpaksa mencari tempat persembunyian yang lain, tepat di sisi Chris lagi mengalami perubahan, Dr. William pun menceritakan semua kebohongannya itu terhadap Chris, yang mana dia menganggap jika Chris terlalu mudah untuk ditibu, kemudian Dr. William yang ternyata mengetahui persembunyian Chris pun langsung menyerang Chris, namun beruntunglah secara tiba-tiba, Claire kini datang dan langsung menyelamatkan kakakanya, merasa kecewa dengan ucapan Dr. William, maka Chris pun terpaksa menembak, telah masalah itu Leon pun datang mengajak mereka untuk segera pergi, lalu Chris, Jill, Claire, Leon, dan Sherry pun menuju kereta bawah tanah, akan tetapi mereka tak mengetahui jika Dr. William kembali bangkit, tepatnya ketika waktu menunjukkan pukul 5 lewat 55 menit, dengan waktu yang dimiliki mereka hanya tersisa 5 menit sebelum kota Resen itu dihancurkan, akhirnya Leon dan Jill pun berhasil membuat kereta melaju, dalam perjalanan yang berpacu dengan waktu, DC dengan permintaan maaf dari Chris kepada sang adik, karena dia selama ini tak mau mendengarkan mengenai teori adiknya itu, tepatnya pada pukul 6 pas, imbauan itu ternyata benar, ketika kediaman Spencer kini mulai runtuh sepenuhnya, membuat kereta yang tepat berada di bawah tempat, harus keluar jalur setelah berhenti, bersama dengan itu juga terdengarlah suara raungan monster, yang mana benar saja ketika secara mengejutkan, atap kereta mereka pun itu dibuka oleh dokter William, yang telah berubah menjadi monster yang sangat mengerikan, dimana sialnya William kini berhasil meraih Claire, tetapi dia berhasil menyelamatkan diri dengan menusukan wajah dokter William, di saat Claire dan Chris mulai terpojok, pada akhirnya secara mengejutkan, Leon selaku polisi yang dianggap kutubuku kini datang, sembari menembak monster itu menggunakan basuh kabak seorang pahlawan, maka selama lelui suatu malam yang begitu mengerikan, beberapa saat kemudian akhirnya kota Resen pun sepenuhnya telah hancur lebur, beserta kehidupannya, hanya terlihat Claire, Jill, Chris, Leon dan Sherry yang keluar dari terowongan bawah tanah itu, dengan keadaan selamat, sementara itu di tempat lain, terlihat Wesker yang anehnya kembali hidup di arah kantong mayat, tampak berkata jika dirinya tak bisa melihat apapun, tak lama kemudian seorang wanita pun datang dengan mengatakan, bahwa itu hanya efek samping yang membawa Wesker kembali hidup, namun setelah Wesker diberikan sebuah kacamata hitam, pada akhirnya dia pun bisa melihat jelas wajah wanita tersebut, yang diketahui jika sang wanita bernama Ada Wong, hingga film Residen Evil Welcome to Resen City, tahun perilisan 2021 pun kini selesai. Terima kasih telah menonton!